sepeda kita tinggal di situ aja dulu kita jalan-jalan ke sini seperti ini jalannya sebenarnya bisa dinaikin saya enggak ada duit saya ngasih 10.000 Halo banget pagi jadi sekarang ada di sekitar animo giri pagi ini mau sepedaan mau ke salah satu destinasi yang beberapa waktu lalu itu ada temen unggah di media sosial dan saya tertarik untuk motret di sana kumpung daerah sana masih bagus pertamanya masih hijau tempatan saya buat motret tempatnya nggak jauh dari apa Pasar Imogiri atau Makam Imogiri lagi katanya sekitaran sana saya sedang pegang Google Maps nanti kalau sekiranya agak nyasar kita lihat Google Maps Mari kita kesana mungkin ini jaraknya tinggal tiga kiloan lagi mungkin atau nggak sampai kita sudah mendekati lokasinya dari apa tadi setelah apa namanya tuh lapangan lapangan yang sini tadi kalau lurus kita akan ke Pasar Teniman lah kita belok kanan pas di sebelum pasar sebelum lapangan ke pasar sebelum lapangan pas itu ada jalan kita belok kanan di sebelum lapangan itu disekitaran sini kalau saya lihat netnya namanya itu gula Among Tani ya jadi semacam area pertawahan terus di konsep ada gasebo gasebo begitu terus apa namanya hmm katanya sih belum ada warungnya kalau kita lihat disini kan banyak kan sawah-sawah Oh depan itu ternyata ternyata depan itu kalau ini kan ada gasebo satu bukan yang ini tapi yang sana itu loh kita kesana nanti itu sudah ada banyak orang jalan-jalan tapi memang kelihatan dari sini belum ada ininya belum ada warungnya masih kosong kalau sekadar buat foto atik sih Wow saya mau foto disini sebentar karena disini kayaknya bagus mumpung kalau kita lihat itu kan banyak burung-burung itu ya tapi kalau kita disini kan bisa motret nah itu sayang masih lalu siang seharusnya pagi landscape-nya bagus banget ini ada eh kabut matahari ketutup sama awan terus padinya sedang menghijau seperti ini kita foto aja disini dulu sebentar kita sudah ambil foto itu bagus banget disana cuman karena saya pakai lensa kit jadi tidak terlalu kelihatan bapak-bapak yang sedang di tengah sawah itu sebenarnya itu bagus banget apalagi kalau pagi kalau mas jadi ini kita di desa wisata karang tengah nah lokasi yang rame itu katanya itu ini sedang dibuat gapuranya sama melintas ini ini gapuranya sedang dibuat deret langkong Pak eh lebih dibangun rekreasi-rekreasi lewatnya jadi ini ah sana dan ini nanti katanya dibikin di depan itu tadi sana di sana buat apa namanya lahan area parkir nanti terus ini buat warung-warung jadi seperti ini dia ini pas menguning kayaknya itu ada dipakai sama warga buat duduk-duduk santai disana tadi saya tadi motret yang di sana ini namanya apa ya Bula amongtani lah ya mungkin daerah sana itu kebonagung mungkin ya saya kurang paham jadi seperti ini saya mau foto-foto sebentar di sini sebelum ambil rekaman kedepan sana kita melintas dulu semua ketemu pesepeda jadi bisa buat foto-foto pakai sepeda gitu ini ada satu gajibu pertama Oh itu ada pas sepeda ada dua disana cuman ini sedang pembangunan jadi itu masih dibangun semua Hai jadi seperti ini saya mau foto-foto sebentar di sekitaran sini kayaknya foto-foto disitu ada sepedanya bapak-bapak warga tempat kita mau ambil foto-foto disitu aja dan itu ada gajibu ada ada tempat istirahat juga bagus nih sebenarnya tapi kalau kalau tempat seperti ini biasanya tuh kalau pagi rame sepeda kalau jadi lu ya kalau sore nanti rame nya itu anak-anak remaja-remaja setempat jadi naik motor lihat sunset tunggu sunset disini begitu ternyata belum begitu rame pesepeda yang ini yang datang kemarin ada beberapa kawan datang ke sini terus dia motret ngulas juga disini sesuai dengan prediksi saya belum karena baru dibangun jadi belum ada tidak apa-apa tapi tidak masalah saya mau foto-foto disini dulu sepeda kita tinggal di situ aja dulu kita jalan-jalan ke sini sambil lihat potensi-potensinya wish guys jadi lihat santai seperti ini kita ini sudah lebat buahnya tinggal nanti kalau sudah menguning bisa di panen saya mau lihat sisi sini itu ada jalan jalan enggak ke sana kalau ada jalan ke sana kita bisa lewat sana nanti misalkan ada oh ini tuh pinggiran enggak ada jalan langang pak oh ini tuh apa namanya diberdayakan jadi kan ini irigasi terus ini jagung padi nggak ada jalan jalan untuk sepeda kesana kalau yang kesana malah ada nanti coba kalau bisa nanti kita lewat sana tadi terus entah tembusnya mana baru kita balik lagi sambil nyari teh sepatah ada warung-warung sekitar sini jadi ini sedang dikonsep tempatnya mungkin sekitar satu bulanan mungkin jadi disini semoga rame kita lanjut perjalanannya kalau ini jalannya agak berpasir nah kita santai tadi saya tanya bapak-bapak yang disini katanya disitu bisa jalan nanti tembus di tempat lain kita coba saja kita nyari jalannya tapi sedang ada kendaraan disini kita tunggu aja dulu sebentar kita lewat bawahnya calon warung jadi itu sebelah sana itu ha kalian lihat itu bula amongtani nanti yang kalau jadi bakal ya semoga rame ini saya lewat sini jalannya berpasir sekarang jalannya seperti ini berpasir kata bapaknya ada jalan kesana semoga bener ini habis berpasir ganti tanah mending tanah seperti inilah nah biar enggak biar enak Oh ini kalau anak-anak gravel suka jalan seperti ini nah kita bisa santai-santai disini katanya ada jalanan tembus sampai sana kita coba tanya sama ibu-ibu ini aja kita lihat santai-santai oh panen nih di langsung pak panen gitu wah hidang panen ini aku lanteng jalan ini aku lanteng jalan oh hebatnya kita melipir-melipir melihat miliki malik hehehe ini disampingnya amongtani jalannya seperti ini ha 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 semoga tadi katanya ada jalan tapi entah udah jadi atau belum kita coba lihat kalau sudah jadi ya kita lewati kalau belum ya kita tuntun angkat sepeda di tegalan kita coba melintas aja dulu terang bu kita tuntun saja kita tuntun saja jari aman kalau enggak pegang kamera enak kita bisa naiki tapi karena pegang kamera jadi dituntun saja disini ini ada irigasinya buat sawah-sawah sebagian sudah panen sebagian ini belum mungkin seminggu lagi panen ini rameh di lanteng pak di saring apa pak kuduang nanti pak saring mungkai buntetik oh tapi mau gak gede ngiram lagi dan nyemprot nih nyemprot gendeng di kacang kacang ini oh aloh pulau paperingan pak paperingan sukses catur tunggal depok kreman ngalere wind seperti ini jalannya sebenarnya bisa dinaikin tapi santai aja kita lewat sini jalan-jalan wow kita lewat sini nanti sampai di tempat apa itu doro yuk apikan kayak marpati burung itu loh tempat buat adu atau apa itu nanti bisa belok kiri atau belok kanan kata bapaknya tadi kalau belok kanan kita lewat kebon agung kalau belok kiri kita balik lewat alh arah arah pasar seniman tadi saya terus bapaknya bilang mending kamu belok kiri mas nanti di deket perempatan ada warung nah itu tujuan saya karena disana tadi belum ada warung jadi ngeteh-ngeteh di pinggir jalan saja sebenarnya bisa dinaikin sudah bisa enggak kayak sana tadi tapi tidak apa-apa kita santai-santai wow ini sudah dibangun-bangun pinggir-pinggir sini itu rencana buat jalan ini karena sudah dikasih fondasi seperti ini ini sudah enak kita bisa naikin disini kita naikin lagi sepeda jalannya tanah enak seru juga lewat sini ternyata pada bapak-bapak di depan setiap ada orang kita sapa biar tenang biar aman habis dinaiki bentar kita tuntun lagi sebenarnya itu ada jalan bisa ke pinggir jalan tapi kayaknya masih menarik saya lihat daerah sini kita tuntun-tuntun aja lagi habis ini mungkin selesai disini nanti sudah saya matikan aja kameranya oh ada cabainya ini banyak banget cabainya cabai-cabai-cabai cabai-cabai di rangkong mbak nah oke sekarang dulu vlog hari ini mungkin ini saja sampai disini kita santai-santai daerah daerah